Hai semuanya, hari ini kita memasak gulai terong hijau campur ikan tenggiri Cara masaknya sangat gampang sekali, selamat menonton ya teman-teman Bahan-bahannya ikan tenggiri 1,4 kg Ini akan saya rendam atau marinasi dengan garam dan 1 buah jeruk nipis Diamkan selama 10 menit Daun kucai sebanyak 2 ikat, ini sudah saya potong kecil-kecil ya Kalau teman-teman tidak punya bisa di skip Kemudian terong hijau sebanyak 7 buah Terong hijau ini juga nanti akan saya potong kecil-kecil Lengkuas 1,4 ruas jari, asamkan di 1 buah Serai 2 batang, daun kunyit 1 lembar Cabai rawit hijau secukupnya Daun jeruk 3 lembar, daun salam 2 lembar, 1 buah jeruk nipis Untuk serai dan juga lengkuasnya nanti akan saya paruh sedikit dan digeprek Halusnya kunyit 1 buah, bawang merah 8 siu, kemiri 2 buah, bawang putih 3 siu, cabai rawit merah 4 buah, cabai merah biasa 8 buah, ketumbar sedikit, jahe 1,4 ruas jari, garam Semua bahan ini nanti akan saya ulek Santan dari 1 buah kelapa sebanyak 600 ml Pertama marinasi atau rendam ikan tenggirinya dengan garam dan 1 buah jeruk nipis Setelah itu diamkan selama 10 menit Sisikan ikannya dan kita lanjut untuk buat bahan bumbu halusnya Giling atau ulek semua bahan bumbu halusnya sampai halus Yang terakhir tambahkan serai dan juga lengkuas parut Untuk sisanya nanti akan digeprek saja ya Setelah itu hasil parutannya dicampur atau digiling kembali dengan bumbu yang sudah kita haluskan Lakukan sampai selesai ya Potong terong hijaunya sesuai selera ya Kalau saya, saya potong 4 Kemudian saya rendam dengan sedikit air dan sedikit garam Lakukan sampai semua selesai Uyuhnya sudah selesai disiapkan ya Sekarang kita masak ikan tenggirinya Pertama kita panaskan wajan Tuangkan santan yang sudah kita saring tadi Aduk sebentar santannya ya Biar tidak pecah Tunggu sampai mendidih sebentar ya Air santannya sudah mendidih ya Sekarang kita masukkan Bumbu halus yang sudah kita ngiling tadi Saya tidak menungis bumbu ini Karena saya memengurangi penggunaan minyak goreng Tambahkan juga sisa lengkuas dan serai yang sudah digeprek Kemudian aduk semua bumbu agar tercampur dulu ya Kemudian masukkan daun salam Daun kunyit Asam kandis Juga daun jeruknya Saya ambil batangnya dulu ya Sebentar sampai santan dan bumbunya mendidih Masukkan batang daun kucainya Sebagian lagi nanti akan saya campurkan pada saat ikannya sudah dimasukkan ke dalam wajan Setelah itu Tambahkan juga terong yang sudah dipotong-potong tadi Sekarang masukkan ikan tenggirinya yang sudah dimarinasi tadi Setelah dimarinasi tadi ikannya saya cuci lagi ya Untuk menghilangkan bau amisnya Masak ikan tenggirinya selama 15 menit Tapi untuk sisa daun kucainya nanti akan saya masukkan pada menit ke 10 Sudah 10 menit ya Sekarang saya masukkan sisa daun kucainya Sekarang saya masukkan selamat menikmati yang pedas bisa ditambahkan cabai rawit hijaunya tes rasanya untuk yang terakhir kali ya ini dia gulai terong hijau campur ikan tenggiri semoga video ini bermanfaat ya ditunggu nih subscribe like dan komennya terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih